Intro Geger, Laura Mezzani alias Loli akhirnya mengklarifikasi permasalahannya dengan sang ibunda. Ya, sebelumnya sosial media pun sempat dikejutkan dengan kepunculan Nikita Mezzani di podcast Denny Sumargo yang mengungkapkan banyak hal termasuk tentang kepulangan Loli yang disebut-sebut karena dideportasi. Lantas, bagaimanakah jawaban Loli terkait tudingan sang bunda? Benarkah kemunculan Loli atas inisiasi Fadel Bajideh yang sebelumnya juga muncul dan menurut Nikita adalah dalang dibalik semua permasalahan ini? Bagaimana pula reaksi Mami Eda yang disinggung oleh Nikita Mezzani telah berkomplot untuk menghasut Loli keluar dari sekolahnya di UK? Benarkah Loli pun justru mengakui pendidikannya di UK telah selesai sehingga membuatnya akan menetap selamanya di tanah air? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Nikita juga menyebutkan ia masih melakukan upaya agar kepulangan putrinya tersebut tidak terhambat. Seperti diantaranya berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membuat kepulangan Loli berjalan lancar. Meski begitu saat ditanya langsung kepada Loli saat ditemui tim intensif investigasi usai mengisi sebuah acara kemarin. Pernyataan mengejutkan pun justru keluar dari bocah yang baru berumur 17 tahun tersebut. Ia pun menegaskan bahwa kepulangannya ke tanah air pada tanggal 5 Maret 2024 lalu lantaran sudah menyelesaikan pendidikannya di London United Kingdom. Dan memiliki sertifikat kelulusan pendidikan setara sekolah menengah atas yang dijalaninya di sana. Lantas seperti apa Loli menyangga pernyataan sang ibunda perihal dirinya. Benarkah menurut Loli justru sang bunda lah yang memberikan pengaruh untuk dirinya berhenti bersekolah. Bukan orang-orang yang kini ada di sekelilingnya. Kalo untuk berdeportasi itu bohong ya. Untuk berdeportasi karena aku pulang juga itu pake uang aku sendiri. Aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalo untuk berdeportasi itu bohong. Kalo untuk tidak melanjutkan sekolah itu maksudnya gimana? Keputus sekolah. Enggak. Kalo untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenernya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenernya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia. Tapi akunya enggak mau. Jadi kalo misalnya dia bilang aku putus sekolah. Ya enggak putus. Enggak putus sekolah lulus kok aku punya sertifikatnya. Seperti diketahui saat itu atau tepatnya di awal April 2023 lalu. Loli berangkat ke UK untuk melanjutkan studinya disana. Sempat beredar kabar jika keberangkatan Loli tidak diantar oleh sang bunda. Melainkan kekasih bundanya Antonio Dedola. Saat itu Nikita pun juga beralasan membiarkan Loli berangkat sendirian dikarenakan membiasakan anaknya untuk bisa hidup mandiri. Diceritakan Nikita dalam podcast kedekatan Loli dengan Antonio Dedola pada saat itu yang membuat konflik diantara mereka pun mulai mencuat. Disinggung kembali mengenai hubungan dengan sang bunda. Loli mengaku saat ini pun tidak mau dipusingkan dengan hal tersebut. Dan ia pun lebih legowo untuk menjalaninya. Karena menurutnya tentu akan ada waktu yang terbaik yang akan memperbaiki semuanya. Sumpah sama mama. Biasa aja sih. Aku biasa aja baik-baik aja insya Allah. Masih belum karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia gak mau kontakan IG-nya aja ngeblok aku. Dia dijalanin aja karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku ya. Emang harus disyukurin aja. Gak perlu dipusingin sih. Gak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Kalau masalah udah gak dipuduliin ya gak apa-apa. Kalau lakunya sih tetap peduli ya. Kalau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Kalau sebejat apapun juga kan gak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu gak ada. Jadi ya gak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Permasalahan mereka memang diketahui muncul saat Loli pertama kali melanjutkan studinya di London. Sempat membuat video yang seolah menghina harkat dan martabat ibu undanya. Hingga membuat Loli pun dihapus dari kartu keluarga dan dikeluarkan dari ahli waris harta kekayaan sang bunda. Loli pun menuturkan ada alasan dibalik ia mencoba menghela nafas sebentar. Karena menurutnya tipikal ibu danya yang berapi-api tentu tidak bisa dilawan dengan api kembali. Dan hanya tinggal menunggunya kapan redanya. Dan menurut Loli semua pun akan kembali baik seperti sediakala. Lantas benarkah Loli pun sudah berusaha untuk mendapatkan maaf dari sang bunda. Tapi hingga saat ini pun belum juga ada hasilnya. Kalau untuk usaha usaha itu harus dong. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu. Jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu mungkin dikasih waktu dulu. Habis itu baru nanti coba lagi. Kalau untuk baikkan sama mama juga dari awal ke Indonesia. Dari awal ke Indonesia juga mau baikkan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikkan ya. Pernah dong. Bicara baik-baik. Kalau untuk itu untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Abis dari bandara itu langsung ke rumah seterusnya. Itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang gak dibukain pintu aja sama dianya gak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga gak dibukain. Waktu pas sama Fadel juga gak boleh masuk. Pas sama Fadel gak boleh masuk aku sendiri pun gak boleh masuk. Kalau untuk itu bener. Karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja. Biar tidak menggiring opini netizennya. Kalau aku kesini itu cuma buat Fadel. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Sebenarnya kan buat Fadel dan ibu aku juga. Ibu aku ini tipe kalau orang yang keras kepala ya. Egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Gak perlu dipaksa. Sementara itu pasca kembali ke tanah air. Dan belum mendapatkan maaf dari sang bunda. Loli pun menyebutkan. Jika ia tinggal di sebuah apartemen sendirian. Seperti yang sudah dibocorkan sebelum kepulangannya. Berbagai cara pun dilakukan Loli. Untuk bertahan hidup sendirian tanpa uang dari sang bunda. Termasuk di antaranya. Dari endorse. Hingga menjadi bintang tamu. Di acara-acara yang mengundangnya. Meski masih disibukkan dengan sejumlah pekerjaan di hari terakhir Ramadan. Datangnya bulan yang identik dengan saling bermaaf-maafan tersebut. Seolah menjadi hari yang baik bagi Loli untuk bertemu ibu danya. Lantas benarkah Loli pun juga akan melakukan hal tersebut di hari Idul Fitri nanti. Tidak, aku tinggal sendiri di apartemen. Ya pasti dong kesitu kalau dibukain ya. Aku akan stay disini terus. Kalau cara aku bertahan hidup, satu tahun aku di UK hidup kan sampai sekarang. Ya berarti ya aku bisa bertahan hidup. Walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia ya bisa hidup kok. Kalau live tiktok itu udah jarang ya. Kalau untuk live tiktok karena males juga. Karena kan dibilangnya aku cari uang itu dari live tiktok. Padahal kan enggak ya. Karena aku dapet kerjaan itu kan dari ya kalau dipanggil Kastansiun TV, podcast dan lain-lainnya gitu sih. Sementara itu pasca kemunculan Nikita di dalam podcast. Diketahui memang kehadiran Nikita menjadi awal munculnya Fadel dalam podcast yang sama. Lantas Nikita pun kembali membuat pernyataan mengejutkan soal munculnya Fadel. Ditambah dengan Mami Eda. Lalu seperti apa pernyataan Nikita Mirzani terkait Mami Eda? Seperti apa pula murkanya Mami Eda yang namanya kembali dibawa-bawa oleh Nikita Mirzani? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Hitung mundur dari 10 sampai 1 dan setiap hitungannya dengarkan sugesti dari saya dimana kalian tanpa alasan yang jelas akan menonton Intense Investigasi setiap hari. 5 kali dalam sehari dari Senin hingga Jumat dan 3 kali di hari Sabtu. Dan di hari Minggu kalian menonton ulang 28 episode tersebut sekali lagi. Bangun dan lakukan sekarang juga. Saya Dini Darko. Sampai jumpa. Drama antara ibu dan anak yang melibatkan Nikita Mirzani dengan Loli memang diketahui sudah lama terjadi. Ya, permasalahan tersebut hampir berjalan lebih dari satu tahun dan melibatkan sejumlah pihak termasuk Mami Eda dimana Loli sempat tinggal di rumahnya. Tinggal beberapa waktu lamanya di rumah Mami Eda, Loli dikabarkan sempat diusir dari rumah tersebut karena sesuatu hal. Namun diduga karena kemunculan Fadel Bajide, kekasih Loli dalam podcast dari Sumargo. Nikita yang seolah kebakaran jenggot kembali membawa nama Mami Eda dalam siaran langsungnya seperti berikut ini. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu. Ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga ronghinya. Jadi, lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga. Masih sudah jadi renggingan. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir berserta satu keluarga juga sudah membuat satu tahun ini membuat satu pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari tiktok hasil gift, itu diberikan ke tukang Semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga ronghinya itu, jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakikyo. Ya, jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak alih waris. Karena itu, kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan. Kalian, karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi. Karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu, ya harus yang benar. Tidak boleh. Di karang-karang itu tidak boleh. Geram dengan pernyataan Nikita Mirzani tersebut, yang seolah mengata-ngatainya dengan pernyataan yang buruk. Pernyataan Nikita pun membuat Mami Eda berapi-api. Ia menyebutkan, sebagai seorang yang lebih muda tidak seharusnya ia berujar demikian. Apalagi, Mami Eda pun juga beralasan tinggalnya Loli di rumahnya bukan tanpa sebab. Melainkan ia justru menyayangi Loli seperti darah dagingnya sendiri. Bahkan, yang lebih mengejutkannya lagi, Mami Eda pun juga menuding. Justru Nikitalah yang menjadi alasan Loli untuk kesulitan mengenyam pendidikannya saat di UK. Lantas, seperti inilah yang diunggah di akun media sosialnya. Saya orang tua, saya tidak terima, saya surpa dia. Screenshot, posting di televisyen. Saya, pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. Seribu lapan ratus pounds, kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran. Dokter forensik. Saya bukan orang anjing yang di jalan, kok dia teriak-teriak saya ke binatang. Rohin, rohin. Rohin, rohin apa dia? Dia itu kalau di Inggris, saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang, dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Makanya, laki-laki, ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik. Screenshot, posting di televisyen. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirjani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah. Perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti anjing keleparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Tau, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. 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 Saya sudah kasih tinggal semua penuh, semua lengkap. Saya tanya Loli. Sudah. Kau kenapa itu anak sudah pulang? Kau masih ungkit-ungkit buak segala macam. Orang pergi antar ke rumah kau mulai. Kalau kau tidak mau, diam-diam. Karena dia juga sudah dewasa. Dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror. Makanya dia tidak bisa sekolah. Kalau untuk keseret, aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang. Yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang. Itu kan ibu aku sendiri. Jadi aku tidak tahu kenapa. Karena aku juga bingung kenapa harus semuanya dikutapun. Rasanya sendiri atau keluarga yang sama? Kasian dong. Karena mereka sudah baik. Sudah baik sama aku dan terima aku. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.